48. Simon Bolivar 1783-1830 Simon Bolivar sering disebut sebagai George Washington dari Amerika Selatan karena perannya dalam pembebasan lima negara Amerika Selatan Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, dan Bolivia dari kekuasaan Spanyol Hanya sedikit tokoh politik itu pun jika ada yang memainkan peran begitu dominan dalam sejarah sebuah benua seperti yang dilakukannya Bolivar dilahirkan pada 1783 di Caracas, Venezuela di tengah keluarga bangsawan berdara Spanyol dia yatim di usia 9 tahun selama masa pertumbuhannya Bolivar sangat terpengaruh oleh pemikiran dan idealisme pencerahan Perancis di antara karya para filsuf yang dia baca adalah John Locke, Rossu, Voltaire, dan Montesquieu semasa muda Bolivar mengunjungi beberapa negara Eropa di Roma pada 1805 di puncak bukit Aventin Bolivar mengangkat sumpah terkenalnya bahwa dia tak akan pernah beristirahat sampai tanah airnya dibebaskan dari cengkraman Spanyol pada 1808 Napoleon Bonaparte menyerbu Spanyol dan menempatkan kakaknya sendiri sebagai kepala pemerintahan Spanyol dengan mendongkel keluarga sang raja Spanyol dari kekuasaan politik efektif Napoleon memberikan kesempatan emas pada koloni-koloni Spanyol di Amerika Selatan untuk melancarkan perjuangan kebebasan politik mereka sendiri revolusi melawan kekuasaan Spanyol di Venezuela dimulai pada 1810 ketika gubernur Spanyol di Venezuela didongkel dari kekuasaannya sebuah proklamasi kemerdekaan resmi dibuat pada 1811 tahun itu juga Bolivar menjadi seorang perwira tentara revolusioner namun tahun berikutnya pasukan Spanyol merebut Venezuela kembali memimpin revolusi Francisco Miranda di penjara sedangkan Bolivar melarikan diri dari negeri itu tahun-tahun berikutnya terjadi serangkaian peperangan dimana kemenangan-kemenangan yang bersifat sementara langsung disusul dengan kekalahan telak meski begitu tekad Bolivar tak pernah tergoyahkan titik baliknya datang pada 1819 ketika Bolivar memimpin tentara kecilnya yang berperangkat seadanya menyeberangi sungai-sungai dataran-dataran dan puncak-puncak Andes demi menyerang pasukan Spanyol di Kolombia disana dia memenangkan Battle of Boyaca yang krusial 7 Agustus 1819 titik balik peperangan yang sebenarnya Venezuela diperdekakan pada 1821 dan Ecuador pada 1822 sementara itu Patriot Argentina Jose de San Martin berhasil memerdekakan Argentina dan Chile dari kekuasaan Spanyol dan tengah mengupayakan pembebasan Peru kedua pahlawan pembebasan ini bertemu di kota Kuayagul, Ecuador pada musim panas 1822 namun mereka gagal menyepakati cara untuk bekerjasama dan mengoordinasi perlawanan mereka terhadap Spanyol karena San Martin enggan bertikai dengan Bolivar yang ambisius tindakan yang hanya akan menguntungkan Spanyol dia memutuskan mundur dari jabatannya dan mengundurkan diri sepenuhnya dari Amerika Selatan pada 1824 pasukan Bolivar telah memerdekakan apa yang sekarang menjadi Peru dan pada 1825 pasukan Spanyol di Peru atas sekarang ini adalah Bolivia diluluh lantakan sisa karir Bolivar kurang sukses dia terkesan oleh contoh Amerika Serikat dan berniat membangun sebuah federasi yang terdiri dari negara-negara baru di Amerika Selatan kenyataannya Venezuela, Kolombia, dan Ecuador membentuk Republik Kolombia Raya dengan Bolivar sebagai presidennya sayangnya sayangnya tendensi sentrifugal di Amerika Selatan lebih besar daripada di Amerika Utara ketika Bolivar mengadakan pertemuan kongres negara-negara Amerika berbahasa Spanyol pada 1826 hanya 4 negara yang hadir bahkan alih-alih lebih banyak negara yang bergabung dengan Kolombia Raya Republik itu sendiri mulai mengalami keretakan Perang Sipil pecah tidak lama kemudian dan pada 1828 terjadilah upaya untuk membunuh Bolivar pada 1830 Venezuela dan Ecuador memisahkan diri Bolivar yang menyadari dirinya menjadi penghalang perdamaian mengundurkan diri pada April 1830 saat meninggal dunia pada Desember 1830 dia dalam keadaan patah semangat miskin dan diusir dari tanah airnya Venezuela Bolivar jelas sangat ambisius dalam kondisi mendesak pada waktu itu dia kadang bertindak berdasarkan ketiktaktoran meski begitu saat harus memilih dia rela menundukkan ambisi pribadinya demi kepentingan publik dan idealisme demokrasi dan dia tak pernah enggan menyerahkan kekuasaan tiktaktorialnya dia pernah ditawari tahta namun menolaknya tidak diragukan lagi gelar El Libertador sang pembebas yang dianugerahkan padanya merupakan kehormatan yang jauh lebih besar daripada gelar kebangsawanan manapun tidak ada keraguan Bolivar merupakan tokoh dominan dalam pembebasan koloni Spanyol di Amerika dari kekuasaan kolonial dia menyediakan kepemimpinan ideologis bagi gerakan itu menulis artikel menerbitkan koran membuat pidato dan menulis surat dia tidak kenalelah menggalang dana untuk mendukung perjuangan dan dia merupakan pemimpin militer utama dalam pasukan revolusioner tapi salah jika membayangkan Bolivar sebagai seorang jenderal besar pasukan yang dikalahkannya tidak besar dan juga tidak terpimpin dengan baik Bolivar sendiri tidak terlalu berbakat baik dalam strategi maupun taktik ini tidak mengherankan karena dia tak pernah mendapatkan pendidikan kemiliteran tapi Bolivar mengimbangi semua kekurangannya itu dengan semangatnya yang tidak kenal menyerah di hadapan musuh-musuhnya setiap kali dikalahkan pasukan Spanyol ketika orang lain sudah siap lari meninggalkan medan pertempuran Bolivar dengan penuh semangat mengumpulkan pasukannya kembali dan meneruskan perjuangan menurut pendapat saya Bolivar jauh lebih berpengaruh daripada tokoh-tokoh terkenal seperti Julius Caesar maupun Charles Meng karena perubahan yang dihasilkan oleh karirnya terbukti lebih permanen dan karena wilayah yang dipengaruhinya lebih luas namun Bolivar diberikan peringkat di bawah Alexander Agung Adolf Hitler dan Napoleon karena hal-hal yang dilakukan ketiga orang itu tak akan terjadi tanpa mereka sedangkan sulit membayangkan negara-negara Amerika Selatan pada akhirnya bisa mendapatkan kemerdekaan mereka Perbandingan paling menarik dan signifikan adalah antara Bolivar dan Josh Washington Seperti Washington Bolivar memimpin pasukan yang kecil dan kurang terlatih mereka kekurangan uang dan jika bukan karena pemimpin yang sangat mengorbankan semangat pasukan itu pasti sudah bubar sejak lama Tidak seperti Washington Bolivar membebaskan semua budak miliknya semasa hidupnya Dia secara aktif berusaha menghapuskan perbudakan di tanah yang dia bebaskan Upayanya tidak begitu berhasil dan perbudakan masih berlangsung di wilayah itu ketika dia wafat Bolivar memiliki kepribadian yang kompleks dan menarik dramatik penuh keberanian dan romantis Dia seorang pria tampan dan memiliki banyak kisah asmara Dia seorang idealis yang berpandangan jauh tapi kurang baik dalam hal administratif dibandingkan Washington dan lebih suka mabuk pujian Dia jauh lebih ambisius daripada Washington sampai-sampai merugikan negara-negara yang dia bebaskan Di pihak lain Bolivar sama sekali tidak berminat mengambil keuntungan finansial Dia kaya raya ketika terjun dalam politik miskin ketika mengundurkan diri Wilayah yang dibebaskan Bolivar dari cengkraman kolonial jauh lebih besar daripada Amerika Serikat pada awal berdirinya Meski begitu dia jelas kurang penting dibandingkan Washington Semata-mata karena Amerika Serikat memainkan peran yang jauh lebih penting dalam sejarah ketimbang negara-negara yang dibebaskan Bolivar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!